Bu, gimana Bu melihat Patrick pulang, terus membawa medali secara langsung? Kamu kemarin melihat dari TV ya Bu ya, gimana Bu perasanya? Perasanya sangat senang, gembira, bahagia. Jadi bisa mencapai puncak dengan membawa emas dan membanggarkan bahasa Indonesia. Bu, kemarin kan kayaknya waktu final itu ibu nonton ya, keluarga semua dan cerekam gitu. Dan ibu waktu itu nangis gitu Bu ya. Gimana ceritanya itu waktu nonton itu? Itu perasaannya kan deg-degan, terharu, karena melihat saingan itu begitu kuat. Hanya kan tipis sekali itu. Jadi, apa itu, pokoknya bergejolak lah, bergejamu, antara senang, sedih, dan takut gitu. Ada doa-doa khusus ya sih Bu? Iya, ada. Apa, kalau boleh tahu doa-doanya Bu? Doa, minta kepada Allah, sholat tahajud, sholat duha, supaya dilancarkan, dan dibudahkan dalam perlombaan. Oke, selama ini kan Fedri sudah mulai, ini dari kecil tuh ya, dari masa-masa sulit dulu, Fedri, mungkin bisa diceritakan waktu latihan zaman dulu. Iya, masa sulitnya itu karena alat panjatnya itu kurang memadai, sedangkan keinginan itu, keinginan yang ingin mempelajari panjat, tapi itu sangat giji. Waktu di Pontianak dulu ya? Iya, iya. Mulai latihan kalau boleh tahu, berapa? SMA, SMA. SMA? Iya. Dulu Fedri kecil, apakah suka-suka manjat gitu? Iya, kecil suka manjat, ya. Manjat pohon gitu? Iya, manjat pohon, manjat apa itu, ada kayu, kapal, kalau air udah pasang gitu ya, nanti dia manjat terjun, manjat lagi terjun. Berani Bu ya? Berani, kalau dilarang tuh, dia nanti, iya, dia pulang nanti pergi lagi, gitu. Dia memang orang yang suka tantangan gitu. Tapi ada hasilnya Bu ya? Iya, Alhamdulillah. Mungkin ini ada pesan untuk Fedri kan sekarang, dapat emas dan dapat bonus juga di pemerintah gitu. Ya, pesannya harapan Ibu tuh, terus, agak supaya, apa, Fedri tuh sehat selalu, terus berlatih, terus, terus untuk mempertahankan apa yang telah dicapainya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.